Oke, selamat pagi semua ya di acara yang cerah ini, di hari yang cerah ini, pagi ini, kita semangat ya, kita harus bersemangat tentunya. Di acara Morning Market Watch ini kita akan membahas berbagai informasi-informasi penting yang akan menggerakkan market di hari ini. Jadi, bagi para trader yang baik yang pemula maupun yang sudah lama di dunia trading, tentunya semua harus memiliki namanya trading plan atau mempersiapkan berbagai strategi. Dan tentunya juga kita memiliki informasi-informasi penting, baik dari segi teknikal maupun dari segi fundamental. Di acara Morning Market Watch ini kita persembahkan bagi para trader yang akan kita berikan berbagai informasi-informasi penting, berbagai pergeraan market di hari ini, dan berbagai review-review penting yang akan menjadi penggerak di dalam market hari ini. Oke, seperti biasa, selamat berbagi. Dan kepada para viewer di channel ini, silakan untuk like, subscribe, dan share bagi yang biar channel ini makin berkembang, bagikan kepada teman-teman yang trading, sehingga mereka bisa memiliki manfaat dari acara ini. Kemudian, jangan lupa untuk memberi komen masukan-masukan apa yang bisa untuk perkembangan dari acara Morning Market Watch ini. Dan tentunya bagi yang pendengar ini bisa mengikuti acara ini, masuk di channel room ini dengan meminta links untuk masuk di channel ini. Tentunya dengan masuk di room Morning Market Watch ini, tentunya bisa langsung berbincang-bincang dengan saya, dan berbagi analisa-analisa yang bisa bermanfaat bagi trader yang lainnya. Oke, saya akan memulai dari mata uang forex, ini seperti biasa. Pagi ini kita akan memasuki di market Asia, ini kita mulai dengan time frame D1, dengan time frame D1. Kita lihat di sini, hari kemarin, hari terakhir kemarin, di hari Jumat. Ini sempat mengalami kenaikan untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Ini kita lihat candlestick-nya, ini mengalami kenaikan. Dan sementara ini kita memiliki resisten untuk daily, ini ada di area 1,2152. Sekarang di 1,2134. Ini bisa dimanfaatkan, walaupun di pagi hari ini saya memiliki resisten, ini tertingginya di 1,2180 untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk support bawah ada di area 1,2100 untuk sisi Asia-sisi Asia ini. Ini kita lihat di sini, saya memiliki resisten ini karena ada tiga kali garis tertinggi, ini di sara daily. Ini sempat tidak menembus untuk batas resistennya dan kemudian mengalami penurunannya. Kemudian untuk pagi ini kita akan tunggu ya, tes harga tertingginya di 2,150. Ini cukup dekat sekali dengan 2,134. Ini kurang lebih 15 pip ya, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk target bawahnya ada di 1,2100. Apabila menembus resisten terdekatnya di 2,150, ini target berikutnya di atasnya ada di 1,2180. Ini kurang lebih sekitar 30-50 pip ya, peluang untuk pagi ini untuk mata uang euro terhadap dolar yang diperkirakan akan mengalami penguatan kembali untuk pagi ini. Kemudian kita berpindah kepada mata uang posterling terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kita lihat di sini formasinya kurang lebih hampir sama dengan mata uang euro ya, ini untuk mata uang posterling. Ini sudah sempat mengalami kenaikan. Untuk batas resisten pagi ini, untuk mata uang posterling, saya ada di resisten di 1,4125. Sekarang di 1,487 ya, ini cukup lumayan untuk menarjetkan resisten atas ya. Ini kurang lebih sekitar 40 pip ya, ini 25-40 pip, ini untuk target di atasnya. Kemudian untuk support bawah ada di area 1,435 ya. Kemudian kita berpindah kepada mata uang yen Jepang. Ya, di sini kita lihat ya mata uang yen Jepang. Ini juga pagi ini sudah membentuk double bottom ya, ini yang terdekat. Ada di area 109.16 untuk support bawah terdekat ya. Kemudian pagi ini saya juga memiliki untuk support selanjutnya di 109.00 ya, ini untuk mata uang yen Jepang. Kita lihat di sini mengalami penguatan ya. Juga kita nanti akan melihat bagaimana news berita ya, yang akan mempengaruhi untuk mata uang yen Jepang. Kemudian kita berpindah kepada mata uang AUSI ya. AUSI juga sempat mengalami kenaikan ya, pagi ini sedikit ada terkoreksi turun ya. Untuk batas resisten atas ya, untuk mata uang AUSI ada di area 0,7790 ya, untuk batas resisten atas, kemudian untuk support bawah ada di 0,7690 ya. Ini sebabkan AUSI bergerak naik ya, karena di sesi perdagangan Eropa kemarin ya, ini sempat ditopang oleh pelemahan dolar Amerika Serikat ya. Jadi kita lihat kemarin, hari Jumat kemarin ya, ini kebanyakan untuk mata uang dolar ini sempat mengalami pelemahan ya. Dan kemudian outlook minggu ini ya, dimulai dari hari ini ya, Senin ini, lebih cenderung mengalami penguatan ya, untuk pair yang melawan dolar Amerika Serikat ya. Jadi bagi Bapak-Ibu sekalian yang trading melawan dolar Amerika Serikat, ini diperkirakan untuk pagi ini atau hari ini ya, ini lebih cenderung mengalami penguatan ya, baik mata uang euro, posterling, yen Jepang maupun di AUSI ya. Jadi untuk outlook minggu ini atau hari ini ya, ini lebih cenderung mengalami lanjutan pelemahan untuk mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian kita berpindah kepada indeks-indeks Nikke ya, ini bagi yang trading indeks ya. Yang kita tahu di PT Monex ini kita sudah memiliki platform yang bisa kita gunakan ya, di dalam trading, kita buka satu akun ya, itu kita bisa melakukan trading baik dari forex, indeks saham maupun juga komoditi ya. Jadi yang sebelumnya dulu terpisah ya, jadi untuk akun indeks itu sendiri sekarang sudah bisa ditradingkan ya, ini di dalam satu platform. Oke, kita lihat di sini untuk indeks ya, Nikke. Ya ini kemarin juga sempat mengalami penguatan ya, ini ya. Untuk indeks Nikke ya, ini menarjetkan resisten di 28.810 ya, ini selama harga tidak mampu menembus level support di kisaran 27.075 ya. Ya kita lihat pagi ini sempat mengalami pelemahan ya untuk pagi ini. Ini menarjetkan selanjutnya ya, tangent berikutnya untuk support bawah ada di 27.113 ya. Kemudian di sini untuk stokastik ya, ini juga sedikit mengalami pelemahan juga ya. Ini kita lihat di sini, membentuk formasi engulfing ya, ini hati-hati diwaspadai, untuk support terdekatnya di 27.632 ya, untuk indeks Nikke ya. Ini untuk target berikutnya di area 27.111 ya, untuk indeks Nikke. Kemudian untuk indeks Hanseng ya, ini kemarin juga sempat mengalami kenaikan ya, ini ada informasi untuk double bottom ya, ini mengalami kenaikan. Ya ini ada informasi ya, karena terbebani oleh saham raksasa teknologi Cina Alibaba ya, yang terdapat di Hong Kong, anjlok hampir 5 persen dalam pertanyaan Jumat kemarin ya. Walaupun demikian, ya sempat mengalami kenaikan ya, untuk indeks Hanseng. Perkiraan untuk pagi ini ya, ini diperkirakan apabila tidak menembus batas resisten di 28.185, ini diperkirakan akan terjadinya koreksi kembali ya, untuk indeks Hanseng. Kemudian kita berpindah kepada komoditi emas ya, ini ya, ini yang cukup menarik, kita lihat di sini ya, di dalam 3 hari berturut-turut ya, ini terjadi rally kenaikan ya, yang sangat tajam sekali, ini untuk komoditi emas ya. Ini disebabkan karena kembali melemahnya ya, dolar Amerika Serikat, dan ini sangat berimpah sekali kepada komoditi untuk emas, sehingga mengalami penguatan yang sangat tinggi ya. Ini disebabkan karena ada informasi turunnya tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat, dan sejumlah data ekonomi Amerika Serikat, seperti retail sales dan industry production, dirilis lebih buluk dari estimasi ya. Yang kita tahu adalah pada saat tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat, ini sangat berpengaruh sekali ya, terhadap kenaikan atau penurunan untuk komoditi emas ya, karena sangat berpengaruh terhadap dolar Amerika Serikat ya. Dan kemudian ditambah lagi informasi berita yang cukup buruk ya, di Amerika Serikat, ini yang memberikan dampak ya, kepada dolar yang mengalami tentunya pelemahan. dan kemudian tentunya akan mengalami penguatan ya, yang sangat tinggi untuk komoditi emas ya. Kita lihat di sini dalam tiga hari berturut-turut, ini sempat mengalami rally kenaikan ya, walaupun sempat tertahan di 1845, pagi ini sempat menembus ya, untuk di area 1850. Untuk batas resisten atas pagi ini, saya memiliki resisten di 1856 ya, ini untuk batas resisten atas pagi ini. Kemudian dengan support bawah di area 1833 ya, ini risknya cukup lumayan tinggi ya, untuk komoditi emas ya, jadi tingkat bullishnya ini cukup tinggi sekali ya, ini untuk komoditi emas, ini yang diwaspadai ya, bagi yang memiliki posisi sell ya. Di target berikutnya, ini di area 1856 ya, ini dengan harga sekarang di 1851 ya, ini hati-hati untuk support bawahnya ada di area 1833 ya. Ya, kemudian kita berpindah kepada komoditi untuk oil ya, bagi yang trading oil. Kita lihat di sini ya, secara daily ini juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali untuk komoditi oil ya. Ini disebabkan karena ditopangnya pelemahan dolar Amerika Serikat ya, di hari Jumat kemarin ya, sehingga harga minyak diberpeluang untuk beli ya, ini atau bulis ya untuk pagi ini, dengan menguji di 66.00 dolar per barrel ya, ini kemudian untuk support bawah ada di area 64.75 ya. Ya, jadi untuk informasi teknikal ya, overall untuk dolar Amerika Serikat diperkirakan untuk hari ini akan melanjutkan pelemahannya ya, setelah kejadian Jumat minggu lalu ya, ini diperkirakan akan melanjutkan pelemahannya ya. Kemudian untuk komoditi, ini terutama untuk komoditi emas dan oil, ini diperkirakan akan mengalami penguatan ya, demikian untuk review untuk teknikal ya, untuk hari ini. Kemudian kita berpindah kepada komoditi, news berita ya, ini berita apa saja yang akan mempengaruhi di sini ya, kita lihat. Oke, di minggu ketiga isu-isu penting apa yang mempengaruhi ya, di bulan Mei, ini pertama adalah obligasi Amerika Serikat ya, ini masih sangat dominan sekali mempengaruhi ya, mengalami kenaikan maupun penurunan ya, dan cenderung, lebih cenderung mengalami penurunan untuk 1-2 hari terakhir ini ya, ini tentunya mempengaruhi dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan ya. Kemudian untuk hari ini ya, Senin tanggal 17 Mei, ini diawali pukul 6 lebih 50 menit ya, waktu Indonesia Barat. Ini akan melaporkan untuk BPI untuk Jepang ya, di bulan April ya. Apabila dirilis lebih buruk ya, dari perkiraan, ini akan memberikan dampak pelemahan ya, kepada dolar yen Jepang ya. Kemudian dilanjutkan oleh pesanan mesin ya, ini juga diperkirakan apabila mengalami penurunan juga ya, ini akan mengalami pelemahan untuk dolar yen Jepang ya. Kemudian dilanjutkan dari negara Cina ya, ini akan melaporkan retail sales ya, ini apabila diperkirakan mengalami penurunan, ini juga akan mempengaruh kepada mata uang AUSI USD, akan mengalami pelemahan ya. Ini kemudian pukul 19.15 waktu Indonesia Barat ya, ini akan melaporkan dari Kanada ya, pembangunan rumah ya, ini juga akan mempengaruhi pergeraan mata uang dolar Kanada. Kemudian pukul 19.30 ya, dari negara Amerika Serikat akan melaporkan manufaktur indeks ya, di New York ya, ini di bulan Mei. Ini diperkirakan apabila mengalami kembali penurunan ya, ini akan memberi penguatan untuk komoditi emas mengalami kenaikan kembali ya. Kemudian dilanjutkan dari NAB, NAHB Ocing Market Index ya, ini juga akan mempengaruhi juga untuk komoditi emas mengalami pelemahan ya. Demikian informasi-informasi penting yang akan dirilis ya hari ini ya, untuk dari berita news atau dari fundamental ya. Kemudian kita berpindah kepada review ya, untuk market, rilis market kita untuk signal, signal pagi. Ya, di sini ya sudah ada clear posisi ya, ini kita lihat di sini. Ya, ada empat posisi ya, ada empat posisi, dua mengalami take profit ya, yaitu di komoditi emas dan mata uang euro, dolar ya. Kemudian untuk yang stop loss ya, ini di mata uang poster link terhadap dolar Amerika Serikat ya. Kemudian untuk oil ini saya tutup ya, karena masih floating, jadi kita syaratkan untuk clear posisi ya, dengan posisi profit ya, di 39 dolar ya. Ya, ini cukup lumayan untuk hari kemarin ya, yang minggu lalu ya, ini ya. Oke, kita masuk kembali kepada analisa pagi ya, untuk... Oke, kita sahabat dulu, ini ada Pak Teddy ya, yang bergabung. Selamat pagi Pak Teddy, setelah liburan panjang ya, lebih bersemangat ini ya Pak Teddy ya. Gimana Pak Teddy, ini masih mengikuti komoditi emas ya, ini sempat mencapai di 1850 ya, ini untuk pagi ini. Ya, semangat. Mungkin ada analisa yang bisa dibagi Pak Teddy ini, baik dari mata uang forex atau komoditi emas ini, analisanya. Mungkin bagi pendengar-pendengar di sini, bisa dimanfaatkan ini ya. Oke, masih menyimak dulu, nggak apa-apa Pak Teddy. Oke ya. Habis libur ya, santai. Oke, saya akan memulai saja dari beberapa analisa ya. Saya ada signal dari MIFX ya, dikirim pukul 7 lebih 20 ya, tadi ya, setengah 8 tadi ya. Ini disanakan tuh mengambil posisi beli ya, di 1846, kita cek dulu ini. Oke, harga sudah mulai mendekati ya, di take profit ya, di 1855 ya, ini di patas resisten ya ini ya. Untuk stop loss di 1832 ya. Oke, ini akan saya coba untuk mengambil pembalikannya ya, ini koreksinya ya, ini oke. Karena sudah mendekati take profit, saya akan mencoba mengambil pembalikannya ya, dengan mengambil posisi sell ya. Oke, kemudian di sini kita akan ambil ya, untuk posisi take profit kurang lebih di 5 PBI ini ya. Kemudian untuk stop loss juga sama ya, 1 banding 1 ya. Oke, kemudian kita cek lagi ya, ini apakah ada signal dari Hanseng ini ya. Sebenarnya untuk mengambil posisi beli ya, di 28.095. Ini sekarang di 20.000. Oke, kita akan coba ambil ya, posisi. Oke, kita akan memasang take profit ya, di 28.265. Kemudian stop loss di 27.870. Oke, kemudian ini sepertinya indeks banyak ya, dari signal dari MEFX, kita cek kembali untuk indeks Nikke. disana kan untuk mengambil posisi beli di 28.330. Ini harga sudah di bawah ya ini ya, 27.665. Stop loss juga sudah mengenai stop loss ini ya, 27.980. Oke, kita tidak ikuti ya untuk indeks. kemudian kita akan cari untuk forex ya, ini kita lihat apakah ada peluang yang bisa kita ambil untuk pagi ini. Oke, kita ambil posisi untuk poster link ya, ini ya. Oke, saya coba bagi ini. Oke, saya akan memasang take profit ya, 20 pip ya, dan stop loss sama, 20 pip. Oke, kemudian kita untuk euro, kita cek dulu apakah ada peluang juga. Oke, di sini sama, kita saya ambil juga untuk posisi sell ya. AUSI juga ada peluang ya, kita ambil juga di sini. Oke ya, jadi pagi ini, signal pagi ini ya, yang bisa saya berikan ya, ini kalau cocok dengan analisa atau prediksi, silakan diikuti ya. Jadi ini sebagai referensi ya, Jadi, signal ini juga sebagai pertimbangan ya, untuk mengambil posisi tentunya jika disesuaikan dengan strategi dan analisa sobat-sobat trader yang lainnya ya, ini apabila dirasa sesuai. Ya, demikian untuk pagi ini ya, ini sebelum saya akhiri, saya akan mencoba merangkum ya, untuk di market mover hari ini ya. Senin 17 Mei di tahun 2021 ya, yang pertama adalah laporan riset sales dan industri produksi Tiongkok ya, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Ini berpeluang menjadi penggerak untuk matawang ausi USD. Kemudian, USDCAD berpeluang bergerak pada data ekonomi Kanada, housing start, jam 19.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Dolar Amerika Serikat akan mendapat faktor penggerak ya, pada data Empire State Manufacture Index pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan, NAHB Housing Market Index pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pidato dari beberapa anggota FMC jam 21.05 dan 21.25 waktu Indonesia Barat. Kemudian, posterling dolar berpeluang bergerak pada pidato dari tiga pejabat Bank Sentral Inggris pada pukul 21.15 22.30 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Demikian, informasi-informasi penting yang harus diperhatikan hari ini ya, yang bisa menjadi pemicu penggerak untuk market hari ini ya. Oke, demikian dari saya ya, saya Soni Dunegroha mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di acara Morning Market Watch. Sampai ketemu kembali besok ya, di acara dan waktu yang sama. Salam, saya ucapkan salam sehat selalu, salam sukses dan salam profit. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.